Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Hamir dari kelas 11 Farmasi Hari ini saya akan membahas tentang obat tradisional Menurut Pembenkes Republik Indonesia nomor 246 Manchester 5 tahun 1990 Obat tradisional adalah Bahan atau ramuan bahan berupa bahan kemuruan, bahan hewan, bahan general, Sediaan galenik ataupun campuran dari bahan-bahan tersebut Yang secara turun kemuruan telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman atau emas Obat tradisional digolongkan menjadi 3 Yang pertama adalah jamu Jamu adalah sediaan obat tradisional yang mengandung seluruh bahan tanaman yang ada di dalamnya Dan disajikan dengan tradisional dalam bentuk cair, seduhan, serbu, kapsul, dan film Yang kedua adalah obat herbal terstandar Obat herbal terstandar adalah sediaan obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian alam Baik berasal dari tubuhan, hewan, maupun mineral yang telah dibuktikan keamanan dan hasilnya secara ininya Dengan uji praklinik dan bahan bakun yang telah distandarisasi Yang ketiga adalah fitofarmaka Fitofarmaka adalah sediaan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan hasilnya secara ininya Baik dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia Dan bahan bakunnya telah distandarisasi Hari ini saya ada membawa satu contoh produk obat tradisional Yaitu minyak kayu putih Minyak kayu putih termasuk dalam golongan jamu Karena minyak kayu putih mengandung kajutan oil 100% Minyak kayu putih ini dapat membantu meringatkan sakit perut Perut kembung, rasa mual, dan juga gatal-gatal akidot rangga atau nyamu Sekarang sediaan obat tradisional sangat mudah kita jumpai Karena sediaan obat tradisional sudah banyak dijual di pasaran Seperti ras segar yang termasuk dalam golongan jamu Diabet yang termasuk dalam obat herbata standar Tolak angin yang termasuk dalam obat herbata standar Dan masih banyak lagi Nah teman-teman Di pandemi COVID-19 ini Formasi sangat dibutuhkan Kita sebagai pelajar Dapat membantu dengan cara Selalu menjalani protokol kesehatan Yaitu dengan cara Selalu memakai masker saat berhentian Rajin mencuci tangan Selalu jaga jarak Dan selalu menghindar dari keramaian Sekian dari video saya Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!